Sekarang segera kita saksikan bersama-sama Kalau di game pertama tadi kita melihat bagaimana Despo Yang lumayan terkecoh dengan adanya second pick power, cheese pick power dari Onyx Akankah bertukar CC? Hmm, sepertinya ya Kita akan melihat CC yang tertukar ya Oke, Mino Fastband oleh Onyx Teka Bendy, Fastband yang pertama Dan ini berarti memang Anda membuka lagi dan lagi Untuk jadok kunci Nolan, Joy, Fanny banyak yang harus di respect oleh Despo Tapi Nolan terlebih dahulu Berarti antara Joy dan juga Fanny Ini salah satu akan terbuka sekarang dengan di bandnya Mino Minotaur ya, di awal loh Ini agak jarang-jarang ya kita lihat Untuk di fase awal, kalau kita lihat dari Minotaur untuk masuk ke second banding Sering banget Cuman ya ini udah target aja Mereka tahu hero-hero yang akan menyulitkan nantinya di saat fight Dan lebih baik di respect band saja Dan di jawab pula masih dengan adanya tipikal gameplay Cepat assassin Dan Bruno Dan Bruno di awal-awal Carfi disuruh pakai hero lain Oke Gak ada Bruno, gak ada Mino Cukup respect bagi Onyx Bukan pantun Oke, cakep Gak ada Joy juga Gak ada Bruno, gak ada Mino Aku kesini, kamunya kesono Apakah One-One akan jadi numero uno? Harusnya masih gak sih kalau ngeliat performanya kayak tadi menjadi game changer loh Ini ya, tumpuan ya tadi ya Sebenarnya jadi tumpuan terakhir tadi untuk bisa memenangkan semuanya Dan terbukti memang dengan 100% kill participation yang bisa didapatkan oleh cewek Oke Ya karena menjadi penentu juga tapi masih dengan Fredrin Onyx Fredrin lagi Iya ini suka banget pakai Fredrin Terutama bukan cuma di tangan dari Kairi Kalau tidak memungkinkan bisa aja Woods Woods sok mangga pakai Fredrin nih Betul, maaf ya ini dipakai dulu ya biar kita bisa langsung nge-flex gitu loh Tapi dua hero sekaligus akan langsung demangkan plus leaderboard update-nya Iya Sawo sekadangnya ada di ranking ke-6 untuk all-time M-series asis Wow 318 melampaui Moon 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 nomor 7 berarti sekarang Iya Moon ya karena absen juga ya di M5 ya Tapi untuk Fredrin first picknya lagi Tapi memang keliatan sih Fredrin rasa lagi celot di tangan Kairi Iya, tak abang si ya Satu lagi Valentina masih ada apakah mereka juga akan mengamankan Angela sekaligus? Angela Angela ternyata Dairoth lagi gak sih? Jelas bakal keluar Dairoth Oke Kalau ngeliat tipikal dari Onyx ya Tapi ya ini Onyx mereka bisa bawain apapun juga Bebas 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 Oke Apakah akan ada Dairoth lagi? Karena kalau misalkan gak dipik di dua awal ini pun bisa masuk ke banning phase nantinya ya Dan hero yang waktu kita nge-flex bareng nih Iya Di ban terus Matilda Masih ada loh sekarang Matilda, Dairoth Dan Claude dulu Claude dulu Oke Karena mungkin kalau berbicara tentang adanya Wan-Wan Ini cukup bisa hilang momentum ya Error tersendiri juga Karena Terrify yang diberikan ke Baksia Iya Galau dia Galau kan Baksianya Iya Kalau dia jadi roda tuh kayak Apa ya? Kayak ngebug tapi enggak sebenernya dia lagi kena galau gitu Jadi jalan terus rodanya Ke kiri, ke kiri, ke kanan Ke kiri, ke kanan Tapi ternyata tidak hero untuk kit bomba yang diprioritaskan oleh This Valk Mereka lebih memilih untuk secure carv-nya duluan nih dengan Brody pick ke-3 masuk ke banning phase yang ke-2 ini darat bisa ditutup sama Devo Iya Udah erot kan Udah erot banget Lah negosipin apa nih Iya Wah Wah ini mah abang-abang Player kan Bentar dulu Iya kan Itu Siapa aku namanya yang paling kanan om siapa om Kelra ya bukan ya Bukan ya Yah lupa dah namanya Lupa Bohong kamu Player itu serius player itu Player Dulu pernah main sekali Gue gendong dong Begitu dia Tapi ya ini dia Matilda Yang ditutup Dan Teriswanya yang awal-awal cukup meresahkan bagaimana triple kill Tadi diambil Misalkan This Valk dipaksa Main hero yang lain benar-benar beda loh Iya Tiga hero pick mereka ini udah beda dari yang di game pertama Yap Ditambahkan lagi Gak ada taik dulu Oke Kalau mau ya tutup lagi nih hero nya Lapu Hit bomba lapu-lapu Lapu-lapu Bisa banget Paksa jadi Uranus Paksanya Arlott tapi masih kebuka sih sebenarnya untuk opsi-opsi di XP ya Beserta mungkin bermain Yu Zhong Ya menariknya ada erot ga di band ya Oke Atau stopper lagi kan Atau stopper lagi mereka juga harus memikirkan nih bagaimana pergerakan yang dimiliki oleh Cloud Bisa saja kan kemarin kita udah sering banget juga ngelihat Kalau Angel lah cukup sebagai magical damage yang berada di mid lane Possibility untuk roamernya masih ada, masih bisa keluar kan Om? Bisa Bisa ga? Entah Minotaur lah nantinya walaupun Minotaurnya udah ke band gitu loh Tapi apalah daya gitu Mungkin mereka masih memikirkan lagi cara agar bisa membuat pergerakan dari Cloud nya nih mau di stop pakai apa Kaja Kaja masih kebuka juga walaupun ada ancaman dari Kaja yang di copy ya Tapi ya ini dia lapu-lapu yang tadi sempat dibahas juga Satu hero pull untuk kit bomba nya di kru cuti lagi Dan harusnya kalau ngelihat dari pick keempatnya Arlott yang terbuka Itu dia XP apa Roma? Kayaknya bakal ada di XP sih Di XP lah Karena tadi yang seperti Pak Pulung bilang kan ini Angela mid lane juga masih possible banget untuk dibawakan Karena secara teknis Baxia juga kan punya source magic damage Jadi ya masih ada fleksibilitas lah yang bisa diambil sama dashboard juga Melihat nantinya dua pick hero dari Onyx terlebih dahulu, Daerat terbuka Ya ada Daerat Bisa jadi salah satu opsi juga ya Ini Daerat kayaknya bener-bener matching nih dengan tim Onyx Iya Bagus loh win trade nya mereka bawa Daerat Lopor ya Lopor banget Dan tadi kan Ada Rose Halo Rose Kak Rose Iya Tapi ini Daerat nya diambil sekarang ya Bahkan bukan cuma sekedar tidak ada Baxia aja Ini Daerat tetep diambil kan Apalagi ada Baxia Semakin leluasa lagi nantinya penggunaan dari Daerat Dan Chow Yang sempat di respect Iya Kalau dari Daerat ya yang dipinjem itu pasifnya dia Dipinjem Iya dong armor breakernya ya kan Baru temen-temen yang lain bisa nih follow up nya masuk buat ngebocorin juga Berarti kayak gitu lagi konsepnya Om ya Kalau tadi kan antara Kadita dan juga Bor Oh iya bener Kalau sekarang Antara Daerat dan juga CW ini kayaknya Bisa jadi Cloud ya betul Dan ini yang akan menjawab juga flexibilitas antara Angelanya bakal ada di room atau di mid lane Kalau ngeliat dari tipikalnya Sunset Lover yang lebih ke Damager ya Iya damager mungkin Lillia Iya ini Angelanya bakal ada di room sih Karena frontliner mereka juga udah cukup ya dengan adanya Baxia dan juga Arlott nantinya Dan ya Gitu dia Novaria Novaria Itulah hero-hero yang sudah langsung diamankan Berarti kemungkinan besar Angela lah yang akan bergerak menjadi romernya Jadi buat temen-temen semua 2-0 atau satu sama nih kira-kira 2-0 harusnya aku 2-0 Gua 2-0 Gua 2-0 Saya tim 2-0 Iya dong Saya 2-0 Nah kalian berapa prediknya? Boleh langsung di kolom komen ya Kita mau lihat bagaimana kekompakan dan juga predik-predik kalian di kolom komen Oke Dan kalau untuk dari segi indeksnya juga terlihat lagi-lagi ya draftnya dari Onyx ini punya kemampuan Tapi kalau berbicara late game, oh Devu punya kemampuan yang lebih besar Hmm seharusnya lebih ke Onyx ya kalau dari late gamenya ya Karena melihat bagaimana Cloud yang bisa langsung lompat BMI-nya dengan full item juga Yang dinantikan bukan hanya dari blessing duetnya Tapi dengan basic attack yang bisa diciptakan Karena itu cepet banget kan Di combo lagi dengan ya Daxter tuh pasangan Jadi langsung saja menuju ke game yang kedua Ampara Onyx versus Deusfall Oke 1-0 sementara poin yang berhasil untuk diamankan oleh Onyx Dan harusnya yang kita doakan ini akan menjadi 2-0 dan ternyata kita di gocek lagi Gocek lagi? Dilot-nya di jungle, Frederin-nya di XP Bertukar dia Mungkin melihat kondisi, oh ini Baxi Angela Baxi Angela ya Bagus nih untuk dikontes nih untuk di turtle Dia ada di mana-mana, yaudah gue juga bakal ada di mana-mana Iya sama ya Ya tapi Frederin bermain sebagai EXP laner Berjumpa dengan Arlott ini sama-sama kuat juga sih sebenarnya Karena secara untuk clear lane-nya kan ya buat Arlott sendiri butuh waktu Iya Oke Sementara juga sebenarnya kalau berbicara tentang early power ya Adanya Angela, adanya Baxi ya Punya power tersendiri untuk dashboard amankan Namun sejauh ini belum kelihatan nih Karena Onyx ini udah mulai melakukan gangguan demi gangguan Kita lihat di area top lane rame banget Ya cukup meriah sebenarnya untuk area top lane-nya Tapi itu Frederin loh Iya Bisa jadi badan, tebal, belum lagi pakenya emblem tank Jadi bawa Brave Smite Sangat-sangat tebal sekali ya Dan kita bisa melihat bagaimana emblem set dari Boots sendiri juga Dia punya Vitality 250 HP, ada Tenacity juga Jadi super tebal lah untuk di early dan bahkan untuk di gang nantinya ini agak sulit Jadi badan ya? Iya, kalau emang udah rezeki nggak kemana ya cewek ya Tetap dapet dia gold buffnya Tapi kalau ngelihat dari Kyrie ya Harusnya ini akan build car damage nggak sih? Dengan adanya rapture yang di bawah, little ignition juga Bisa jadi ke damage ya Furious hammer, jadi first item Itu dia sudah selesai Furious hammernya Atau tetap hybrid? Klainnya usual sih defense item Iya Satu fury kan Tetap hybrid ya walaupun Eh beset Sawoh, satu hit Dan berhasil lah sudah Tepat di tengah Di pekarangan rumah yang dimiliki Nala Dusbolt Selesailah sudah satu player Iya, efek terifying permainan Arcane Shade dan Shadow Strike Tapi Magisternya di zoning Oke, efek terifying tadi masuk ke dalam tubuh dari Magister Mencoba untuk bisa masuk ke bagian depan Hanya saja di bagian belakang Astralico sudah langsung dikeluarkan Dan terlihat sudah beberapa player berkumpul Dianya tersabut Tapi barusan Final Slash yang sudah dikeluarkan Dan juga Tartar tetap menjadi milik Daryonic Tapi pertempuran tetap terjadi Karena ada satu lagi Pergerakan di mana The way of Keyboy Membuat satu player tadi terbang Menuju ke arah rekan-rekannya Dan satu tembakan dari Astral Spear hampir saja Yap, dan yang tertendang adalah Kit Bomba ya Di saat Keyboy-nya pun mengetahui Kit Bomba sudah tidak punya flicker Jadinya yaudah frontlinernya dimakan saja Ya dan itu tepat sekali juga bagi Onyx Karena Keyboy juga menginjak di level 4 Ketika ada turtle yang di dapatkan oleh Onyx Dari Hero Counter Matchup Count ya sampai dengan sejauh ini Masih dimenangkan oleh Cloud di M5 Dari theoretical-nya Bahkan dari memang win rate di M5-nya Karena ya balik lagi kalau berbicara tentang late game Cloud Ini punya power untuk bisa split push Memanage dari lane jauhnya Tapi Keyboy ini sudah mulai nakal nih ya Yap, sementara sekarang Keyboy-nya sendirian di depan Masih ada Sunpo tadi Keyboy Masih berhasil untuk kabur Hanya saja terlihat ada Heptasis tadi Udah dimiliki oleh Karvi Dan menjadi tabungan awal juga ya Untuk Heptasis-nya Plus Cloud dari CEW Udah ada Swift Crossbow Pusat Dan item dari Kyrie juga ya Dia akan menuju ke Sightful Defense Magic ternyata ya Tough Boots dulu, ada Silence Rope Bisa menuju ke Radiant Armor Karena dia berjumpa dengan Baxia dan juga Angela Yap, ada Continuous Damage ya Yap, ini Magistore-nya juga udah pede banget Eh, Angelanya udah masuk ke dalam tubuh Tapi The Way of Keyboy kembali lagi Berhasil mendapatkan karena satu player Bahkan sekarang Sawo Ada Blazing Duet lagi dikeluarkan Kit Bomba mundur Teratur momentumnya hilang Cukup mengerikan Wah ini udah bukan bocor alus lagi Ini mah brutal Kayaknya bannya sobek Langsung hilang dengan adanya Abism Strike Yang ngebuat akhirnya Bahkan ada Angela dalam tubuhnya Itu tetap hilang Apa? Itu umpan tarik yang manis banget ya Iya Karena yang ditendang langsung dua Berarti ada dua hero yang langsung Gak bisa ngapa-ngapain Iya Ada dua hero yang terbang bersamaan Satu tendangan Dapet dua loh Dan itu di belakangnya udah ditunggu Abism Strike Dari Kyrie Yang memang sudah dibawa dari 50% HP Milik Baxia sendiri Boleh-boleh tuh Iya Sekali lompat dua tiga pulau terlampaui Wah Buy one get one ya Buy one get one Tapi ya kesempatan juga Untuk bisa mengambil objektif Dimana Tartle Diamankan untuk Kyrie Untuk kedua kalinya Ini menjadi awal yang baik Dan terlihat lagi-lagi Ini ceweknya fine-fine aja Iya cewek fine-fine Ini mungkin lebih fine dibandingkan dengan game yang pertama Betul Semua Lini malah sedang fine Eh mulai start lagi Mulai jalan lagi Magistor akan menabrak arah Suns Karena dipaksakan oleh mereka Tapi Suns nya masih punya flicker Dan selamat seluruh dirinya Tapi dengan Vengeance tadi Yang dimiliki oleh Kit Bomba Mulai lagi masuk ke bagian depan Dan pertempuran Kembali terjadi Tahun depan memory dikeluarkan Tapi gak kena Karena beberapa player Dan Blizing 2 dikeluarkan pula Carvee nya berakhir dilancurkan Dimana Blizing 2 Dan sekarang memberikan damage Begitu mengerikan Kok ada karena beberapa player Dan satu orang tertinggal Di bagian belakang Kit Bomba Gagal bombastic side eye Offensive side eye Tapi ini bagus banget Lagi-lagi Kiboy nya punya target Di saat hardguard nya udah masuk Ke arah Taret Plus ada efek terrifying Yang ngebuat akhirnya gak bisa keluar Ya dan juga lebih ke arah terpancing ya Iya Karena semua mengejar Suns yang sedang Menakukan recall Itu fight di depan Taret Mid-taret Iya Suns mancingnya banyak banget Dapatnya tuh Sekarang ada pergerakan lagi Dimana beberapa player yang dimiliki Oleh Deus Pool Mulai bergerak maju Mencoba untuk memberikan perlawanan Tapi mereka cukup tertinggal Ini adalah kesempatan bagus ya Buat Onyx bisa kembali mendominasi Seperti sebelum-sebelumnya Karena di game yang pertama tadi Agak sedikit terseok-seok Tapi lagi-lagi targeting Kiboy ini Selalu ke arah Baxia isi Angela Ya tapi tuh Memang disable 2 hero langsung Iya Dan itu sangat-sangat bagus sekali jelasnya Cuman yang sekarang di Deus Pool nya Mereka harus bermain lebih Pelan lagi temponya Mereka udah kemakan bagaimana Suns Dengan recall nya ternyata Disambut dengan agresif juga Deus Pool Iya Karena tadi juga jarang banget kan Untuk Baxia nya Baxia ubaratnya ban 12 gitu Yang tidak ada isiannya Bu Ya jadi masih pasang aja Cuman sekarang mereka sepertinya Mulai menabrakkan dirinya lagi Karena ada Kiboy Tapi Kiboy sendirian Ada Pergerakan Sunset dalam tubuhnya Walaupun masih gagal untuk bisa Memberikan tindakan perlindungan Tapi Tartal nya berhasil diamankan Dan Boots masih selamat Hmm Tembakan Astral Spear Dari Sunset Lover Yang akhirnya juga bisa Menciptakan poin pertama Buat Death Fold Tapi perfect Tartal untuk Kyrie Plus ada Outer Bottom Taret juga Yang rontok di tangan cewek om Ya itu dia Dan cewek sudah mendapatkan Satu Demon Hunter Sword Dan item dari Kyrie Dia punya Radeon Armor Ya Dia punya tadi Silent Strobe Yang bakal dibuat ke Akinah Shield Dan barusan Flicker lagi Terpancing lagi Dua orang Satu selamat Satu tidak Yap Dan Pertukaran akhirnya tidak menjadi adil ya Karena Death Fold tadi bener-bener Cukup Mau memanfaatkan waktunya Di saat Kiboy nya gak ada Tapi ya Lagi-lagi ini Onyx Yang dalam keadaan unggul Dia punya pergerakan Apalagi Kyrie nya juga udah siap banget Untuk nge-armor break semuanya Dan Sunset sudah punya Lightning Truncheon Ya Ini Sunset lagi cosplay jadi joran pancing apa gimana? Karena dia tadi konek-konek mulu Tadi dua orang lagi kan ngikutin dia Ya dia Flicker ngebalikin Satu selamat Satu hilang tanpa kabar Hilang Ghosting Loh Tapi rame banget sih kayaknya Di arah top lane nya juga Bahkan seakan-akan dari Death Fold Mereka gak mau Mematikan pergerakan dari ceweknya ya Dibiarkan saja inner taratnya hancur Ya dan ini cewek lu luas Meskipun memang hanya dengan empat assist Tapi objektif Diamankan oleh cewek Oke Pertempurannya akankah kembali terjadi Dalam area di Purple Bubble Dimiliki oleh pemain dari Death Fold Tapi ternyata Bener saja Coba lihat ceweknya berpindah lagi Tapi blancing dua langsung dikeluarkan Dan juga terkumpul Karena beberapa player Tapi Carvy mau pergi karena mana Satu hit akhirnya Carvy masih berhasil pergi Dan juga diselamatkan oleh Sawo Carvy masih berhasil masuk ke dalam Satu best Yang mereka milikin Ya thanks to Flash of the Oasis ya tadi ya Yang ngebuat dari Carvy nya Masih bisa bertahan juga Namun Offensive power dari cewek ini Udah perlu diperhatikan Bener Ngeri banget Karena dia masuk juga Blazing Dwight nya itu totally masuk semuanya Nggak ada meng-cancel sama sekali Cuman mungkin tadi damage nya lah Biasanya di awal kayak begini ya Dari Cloud juga kita tahu ya Sangat-sangat butuh beberapa item Untuk bisa menghantarkan damage nya Yang ulala Dan yang ngerit juga ini Sans nya sih Udah bukan ke hard guard Dia IMU nya ke final slash Jadi saling tebas aja tadi udah kelihatan juga Apalagi di gang sempit kan perang nya Betul Saling kipas mereka tadi ya Kipasan mana yang lebih kencang Lagi-lagi lihat Positioning nya Keyboy Siapa yang sangka dia di belakang situ Tau-tau di sana tuh dia Entah lewat mana dia tadi perginya Lewat muter ya Masih di band juga sebenarnya buat Lord nya Tapi gak ada kontes sama sekali Ya karena Mungkin dari Onik juga udah ngetahuin Posisi-posisi dari this mode ya Karena ada Keyboy sang informan nih disitu Nih sementara sekarang Kairi Hey Keyboy ketahuan Tapi slow santai Mungkin mobilitas yang sangat tinggi Masih masih selamat tapi ditabrakkan Sepertinya Ada emosi yang sudah terbangun di area tersebut Karena Keyboy bener-bener hampir di all in Tapi untungnya enggak ya Masih bisa mundur juga Apalagi tadi ada Cyclone Eye Yang terinjak Dan Lord berjalan di arah bottom lane Bahkan Dari threshold mereka masih belum punya jawaban Gimana caranya mencolek Taret mirip Onik Nah ini bener-bener lagi di Zoning out Tadi threshold nya Mereka gak bisa kemana-mana Mereka harus bisa clear Lord cepat Tapi mereka pun gak bisa keluar Yang pada akhirnya ini akan ada 3 lane push Dilakukan oleh Onik Apa rasanya ya di push sama Onik kayak begini ya Pelan-pelan banget ini ya Pelan-pelan banget tapi kenceng sih om jatuhnya om Jadi slow but deadly Waduh Iya Diem-diem Ilang tuh kebelian Bawa bentar lagi juga ilang Lord nya siap bergerak masuk Sementara 3 best time yang dimiliki Oleh Doseport Menjadi 1 pagar terakhir mereka Untuk bisa mempertahankan serangan dari Onik Hmm walaupun memang ini masih Lord yang pertama ya Gak punya power charge in juga terhadap Base Taret Namun dengan adanya perbedaan 9700 gold Ini bakal dikawal Oke let's see the final slasenya connect Plus barusan Terlihat Ada beberapa follow up damage yang udah langsung dikeluarkan Tapi ceweknya masih menahan lagi Karena 1 blazing 2 yang dimiliki Ada di bagian belakang Siapa mengumpulkan stag demi stagnya Dan barusan blazing 2 nya langsung dikeluarkan connect lagi Karena beberapa blazing statui tersisa Karfi nya pun langsung menggila Bahkan cewek di bagian belakang Di saat dia balik ke titik utamanya dari BMI yang dimiliki Ada korban tambahan yang dia ambil kembali Yap dan itu Karfi yang ternyata ditarget sama cewek Momentum Kalkulasi battle mirror image yang tepat Sehingga In out nya tuh cewek punya sesuatu yang mateng Dan akhirnya dia bisa dapetin pick off Plus dia bisa kabur juga Ya dan Di awal Onyx nya ya Secara statistik cloud yang bisa di pressure tadi Kalau kita bicara secara teorinya Tapi secara di lapangan yang sekarang Cewek ini sudah sangat-sangat unggul Dimana blazing duet nya dia bukan hanya bisa targetin Karfi Siapapun yang nanti yang terkena blazing duet akan dipaksa untuk mundur Dan dari Onyx yang sekarang mereka punya damage yang sangat-sangat cukup sekali Ini janggal nya beda 3 Dan sekarang pertempurannya kembali terjadi kah The way of ki boys sudah berhasil mendapatkan ke arah satu player Tapi lihat kit bomba mencoba untuk bisa mendekat Damage nya masuk arah tubuh dari kit bomba pun begitu Banyak hanya saja boots menjadi korban di area tersebut Terkena turn part memory juga ya tadi Di saat boots nya udah nahan banyak banget source damage dari dash full Tapi ya ceweknya tadi sulit masuk ya Lebih ke tertangkap juga kan tadi ada flash slush yang dilepas tadi Tapi di sisi yang berbeda ini Kyrie masih baik-baik saja juga Ya walaupun tadi ada salah target kayaknya Tapi dia masih cukup kuat Masih bisa ngebadanin Dan dengan dua badan boots dan juga Kyrie ini Belakangnya source damage juga selalu bisa masuk Kita jangan melupakan selalu ada kyboy juga dengan posisi yang gak bisa ditebak sama sekali Dan dia selalu berada di angle yang berbeda Dan sekarang kyboy punya flicker Kita lihat Apakah ada bunyi flicker dan juga Efeknya begitu ya Lalu ada yang terbang Di situ lagi loh Tapi kayaknya udah mulai disadarin sih Ini dash full udah gak mau kecelek dengan kedua kalinya Tapi Magistor nya dipegangin Yap dan boots nya siap untuk menghadang pergerakan dari Magistor Siap membawa kunci inggris ya Untuk langsung membongkar itu velek dengan ban-ban ini Kunci inggris bener juga gak salah Tapi emang Magistor gak dikasih masuk sama sekali Bahkan untuk mengintip dan menengok ke arah Lord nya aja tuh dipagerin terus Bang gak punya tiket bang mau nonton bang Gak gak boleh Oke item kayaknya ini full defense juga Stil light plate ada anti kuiras Dia bahkan gak jadiin Athena shield langsung Karena udah cukup pede kali ya Kalau melihat dari item yang memang sudah unggul cukup jauh dibandingkan dengan Baxia Cewek full item Buset Dengan Baxia Angela yang biasanya nih Kalau ada Baxia Angela vlog nya nih mereka harus menang di early Karena kalau sampai mereka kalah di early Mereka gak akan bisa nge-drive gamenya sampai dengan late game Kayak gini ya temen-temen ya Disipline wavenya coba lihat Tiga lane sekaligus akan mereka hantarkan Tapi final slasenya tadi Sudah dikeluarkan pula Kid Pomba Satu hit terakhir selesai sudah Mission complete by boots Wah itu boots nya Wah Oppressor Red Flicker yang on point juga Dan sekarang Lord nya bakal berjalan di area bottom lane Oke Lord sudah masuk Lord sudah bersilah turami Lima player yang dimiliki oleh Onik Siap langsung menyembangi juga Satu best utama yang dimiliki oleh Deus Pool Empat player tersisa Sementara pemagisternya langsung saya dimasukin Dengan ada sawah di dalam tubuhnya Dan mereka siap untuk bisa membesarkan lagi ke arah satu Best utama yang dimiliki tapi Keyboy yang dibakai belakang Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu player Ceweknya mundur terlebih dahulu Sementara Sansa Tepat berada di tengah Tengah player yang dimiliki oleh Beberapa pemain yang dimiliki oleh Deus Pool Tapi mereka mundur kembali Semuanya bergantian Dan sekarang Kid Pomba sudah hadir kembali Dan mereka masih bisa mempertahankan satu best utamanya Tadi Sansa Flicker ke dalam base Iya Itu tapi gak ada target yang ternyata bisa dioptimalkan Dan akhirnya walaupun base turret hancur Untuk Dash Vault mereka masih bisa bertahan Iya Dan sekarang Dash Vault mereka bermain dengan kumpul 5 Sebenarnya gak ingin terpick off lagi Terutama untuk Kid Pomba tadi yang menurutku Dia terlalu cepat untuk keluar Final Slash bisa dibuka tadi di area midnya Tapi dia tiba-tiba tertahan juga Dengan adanya Energy Eruption Yang diberikan Boots Wah ngegas lagi Coba Kairi pasang badan Final Slash nya Dikeluarkan Kairi Tepat berada di tengah pusat defensive yang dimiliki oleh Dios Pool dan pertempuran kembali terjadi Kid Pomba Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi dengan Vengeance yang dimiliki Tapi Sansa di bagian belakang ada Winter Trench Langsung dipepet habis saja Akan Kazan bisa selamat Tapi Sansa pasti bertahan sejauh ini Coba lihat Bahkan dia berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda Again and again Sans kembali menunjukkan mekanik tingginya Yap dan ini Boots yang menjadi garda terdepan Dan dia memanfaatkan adanya Energy Eruption Untuk bisa memegang player-player dari Dash Vault Ya dan dia juga punya sorot escape kan Ada Flicker yang memang lagi proses cooldown sekarang Brave Smite yang dipakai tadi sama Boots nya Ngebuat dia sustain abis Untuk berada di depan secara terus menerus Tapi tadi yang bahaya Itu cewek udah hampir tumbang Untung BMI ada dan bisa ditaruh di belakang untuk kabur juga Dan sekarang ini akan menjadi salah satu Ya bisa jadi log perlentuh juga Kalau memang dari The Spook nya ingin bertahan Ya mereka bisa coba untuk kontes log ini Cepet banget Cewek attack span nya udah gak ketahan lagi Caya dari tadi cuma besetek Dia deres banget di pengeluaran gitu Hah? Iya Sementara Magister pun oke Balik ke arah untuk pakai power steering Coba kalau tidak lurus terus tadi tuh mah Gak bisa beloknya Gak bisa belok susah beloknya bang Setirnya keras ya Berat Tapi Lordnya udah langsung spawn juga nih Di arah mid lane Sunset Lover udah selesai dengan Divine Glaive ya Kalau berbicara tentang adanya Sunset Lover dengan Novaria Ini minimal adalah satu lane yang bisa dipegang Dan akhirnya Athena Shield ya Setelah menunggu cukup lama Setelah silence drop selesai menit 16 Baru ada Athena Shield Sunset Lover pun tadi terkena begitu banyak damage ya Yang bisa dihasilkan oleh Valentina oleh Sans Sementara sekarang Lordnya di bagian tengah udah mulai Masuk dalam area Best utama yang dimiliki oleh Kemendium pun dan juga Keyboy Hampir saja mendapatkan Karang Karpi Tapi Karpi untungnya masih berhasil pergi juga Karang Breda Dan sekarang pertempuran kembali terjadi Kit Bomba sedikit lagi efektif Kit Bomba pun masih bertahan Tapi tidak untuk waktu yang lama Karena Kit Bombanya pun berhasil dihancurkan Tapi setidaknya mereka menghancurkan lagi Karang Lord Wave Minion akan segera masuk Lewat tengah, lewat atas, lewat bawah Mereka belum menyerah Ada Karpi efek terifiannya masuk dan Karpi Bisa gak dipertahankan WN yang udah diaktifkan Tapi ternyata Karpi pun Langsung menghilang kesempatan Untuk Onyx bisa menghancurkan lagi Karena Best utama yang dimiliki Dalam The Dance Ball Waktunya 2-0 for Onyx Yap Dan bisa dibilang kali ini kemenangan yang cukup mutlak Untuk Onyx 2-0 diamankan Dan bahkan Ini membuat Onyx semakin dekat lagi Menuju ke final upper bracket Kemenangan yang absolut di game yang kedua Beda dengan game pertama Di game kedua mereka pegang kendali Dari awal Daerat yang nyata di flex Bukan bermain sebagai EXP Tapi dengan jungler Akan membuat bisa lebih sering untuk adu head-to-head Iya Sudah dapat mengembang sih ya C-O deh terus dia ya Ketemu Ketemu terus di mana turtle C-O 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 Temporo X-nya, dengan defense-defense item, radian ada, Antiquiras ada, Queen Swing juga punya. Dan KP-nya besar banget, 9.4%, team fight selalu ada dia. Dan modal awalnya tadi kan dari satu buah Fury Hammer kan? Mungkin udah diganti-ganti juga udah. Queen Swing terakhirnya ini, ini satu sosok penting itu itemnya Om. Pakai Little Ignition loh. Ada rupture lah gitu kan, semakin penetration-nya besar. Tapi ini dia, untuk recap apa yang terjadi di game yang kedua di highlight-nya. Iya, dari early sih kita bisa melihat pegangan dari Onyx. Mereka tidak melepaskan sama sekali cengkraman mereka. Dan kalau pun ada yang coba untuk mendekat juga. Kita tahu lah bagaimana dengan Turtle yang pertama tadi yang bisa didapatkan level 4 langsung ke keyboard. Dan bisa dapetin lagi satu advantage. Mereka melakukan pick-off. Dan Sans adalah seorang pelayar juga. Pelay, berhasil untuk mendapatkan cukup banyak pancingan. Iya. Pelawat kan? Fisherman. Bener-bener dia mancing terus-terus. Ada dua momen kan ya dia mancing. Mancing dua momen. Dapat tiga, dapat dua. Itu bukan Franco, itu Sans. Valentina. Dia mancing gak perlu pake tarikan ya. Iya dia mancingnya pake. Hai, it's me. Hai. Saya Sans. Dan susah sekali juga kita melihat adanya balasan yang bisa dilakukan on Doseful. Karena mereka kalah level, mereka kalah item. Apa yang coba mereka mainkan ternyata bisa dipatahkan semuanya. Dan damage yang gak terbendung sama sekali dikarenakan untuk teamfight yang dimainkan Doseful. Mereka mengandalkan Baxia Angela. Baxia Angela yang kalau ditargetkan di Lock Chow akan langsung dua hero yang gak bisa bergerak sama sekali. Iya. Jadinya by one get one terus ya. Tapi ini juga momen terakhir. Targetingnya bagus banget sih. Di saat udah gak ada research lagi dari Heart Guard. Gak ada frontliner. Yaudah itu menjadi akhir untuk Doseful di game yang kedua. Dan berbicara tentang pancingan ya. Ini juga Sans bukan cuman sekedar mancing emosional ya. Mancing psikis, mancing sword semuanya dipancing. Iya. Tapi untuk dari segi emblem yang dibawakan juga. Dan balik lagi. Kairi dia selain durable dia juga punya adanya damage dengan rapture dan little ignition yang dibawa. Iya. Kita lihat yang bootsnya aja sih. Bootsnya ini bener-bener jadi. Sebel banget parah ya. Betul. Kalau Keyboy ini sebel mobilitas ya om ya. Ini bener-bener tentang mobilitasnya. Ada Elders blessing. Agility lah. Dari bootsnya ini bener-bener dia mainin emblem tank tadi. Pake Bravesmart juga. Dan dari item-itemnya juga ya melehatan banget. Bagaimana dari ceweknya. Kalau kita melihat dari kedua. Gold Manor yang makan cewek juga ini gak ke pick off satu kalipun. Hmm. Jadi bener-bener dia bisa masuk dengan blazing duetnya. Meskipun kadang kondisi dari cewek ini cukup kepepet. Dimana dia harus taruh BM-nya di belakang sebelum dia harus bisa maju lagi ke depan. Dan hampir tertangkap berulang kali. Tapi masih bisa di cover. Hmm. Jadi yang tumbang cuma boots sama Keyboy aja ya. Betul. Yang mau gak mau juga berkorban ada di lini paling depan. Dan Kit Bomba. Disini pun menjadi satu sosok initiator yang diharapkan sama Days Vault. 6 kali ke pick off. Item defensif pun. Ini yang ngebuat akhirnya dia gak bisa nahan source magic dari Sans-nya. Nah. Dan ini juga dengan mengunci. Hero-nya Kit Bomba. Oke. Gak ada Lapu-Lapu. Terus gak ada Therese lah. Memainkan hero bertypical fighter seperti Arlott. Ini kan ibarat hampir one way lah. Kalau kita gak terlalu dalam kan menguasai dari Arlott-nya. Dan kita melihat tiap kali dia melompat dengan Vengeance. Itu bisa ditahan di depan dengan boots. Dan gak bisa pulang sama sekali. Oh. Tapi lagi-lagi. Rich guy kita jatuh kepada Cewe plus asis lagi. Makin komple dah Cewe ya. Dua kali loh. Begini kejadiannya. Betar-betar. Boleh nih Cewe. Menguasai landing dia tadi. Plus juga dia ngasih asis aja. Bukan sebagai eksekutor tapi penyumbang damage. Yep. Ini damage-nya boleh-boleh. Di awal mungkin gak ikut ya. Tapi mereka tadi bisa dibilang juga Cewe cepet banget loh ikut team fight-nya. Betul. Di awal-awal karena tau lah kondisi team lagi menang parah nih. Betul. Dan dia tinggal supply damage sedikit. Iya. Nanti finishingnya masuk dari Kyrie. Abysm Strike ada juga. Dan di awal tadi Cewe dapetin 0-0-5 juga. Ada lima asis. Sans lagi dan lagi. Yang sempat disecure ya. Masih ada Sans juga. Jelas lah ya Valentina dengan damage item. Holy Crystal, Divine Glaive. Ini mumpuni banget untuk Valentina. Gak cuman itu ya. Ini Sans seakan-akan membawa itu dia.